Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi dengan saya Admi di channel trading saham channel membahas betar saham yang ada di Indonesia kali kita akan membahas betar saham yang mana volumenya cukup tinggi ya yang baiknya itu untuk kalian tradingkan ya gimana untuk sam sam yang volume tinggi ini jadi ketika kalian itu cut loss itu kalian tidak kena apa namanya bisa kena cut loss ya kalau misalkan kalian untuk spekulasi karena disitu volume itu sangat tinggi andusiasmanya sebelum kita mulai eh perlu kalian perhatikan bahwa disclaimer on ya kami tidak mengajak kalian untuk menjual atau membeli di suatu saham manapun keputusan menjual atau membeli ada di tangan kalian masing-masing disini kami hanya menganalisa atau mengedukasi seputar saham yang ada di Indonesia bagi kalian yang ingin direview silakan tulis komentar kalian di bawah dan kami akan reviewnya ya kami bersama untuk menghaplode setiap hari untuk membantu trading kalian sehingga bisa jualan konsisten ya eh di sini ada papan ya di sini ada volume yang cukup tinggi ya di sini ada saham bsbk warren mktr warren bumi omet dan juga bibi ya sesi kali ini kita akan bahas lima saham ini dulu ya di season selanjutnya kami akan membahas selanjutnya lagi ya ya mengenai saham mktr Bali bbrx nano dan care ya di kita bisa-bisa karena eh para subscriber kami itu pengen dibisa-bisa kayak gitu ya langsung saja enggak perlu panjang lebar ya kita akan cek dulu saham warren ya tapi saham seperti ini tuh kalau warren tuh sangat high Chris ya teman-teman ya untuk warren ini ya dia enggak bisa untuk di analisa karena dia langsung digerakkan oleh market marker karo kalau misalkan untuk saham warren ya kita juga harus cek dulu ya ya dia eh saham bspk ini tadi itu dibuka di harga 135 dan langsung naik ke atas jadi dia langsung dikerek ke atas ya dan kalau kita lihat dari aslinya belum masuk dan newsnya ini ya bspk warreni baru masuk ipo jadi langsung dianggap ke atas seperti itu ya langsung kenaikannya mencapai 35 persen yang untuk saham bspk Hai dan selanjutnya saham mktr warren ya cek juga ya trennya bagaimana volume cukup tinggi dan kalau kita lihat secara dailynya ini ya volumen cukup sangat tinggi ya dia langsung dinaikkan ke atas dan kita harus perbesar iya seperti ini in-out in-out kita harus cek juga secara stok presenya dan di sini bit overnya itu over itu sangat kecil ya dia mau di kuyur ya tadi dibuka di harga 19 dan halnya mencapai 36 ada pun frekuensinya itu mencapai 44.000 dan volumenya mencapai 20 juta dan nilai transaksinya mencapai 45 juta ya Hai dan hari ini emiten balikpapan ini mencatat versut kali pada masa penawaran perdana atau IPO jadi saham ini langsung naik ke atas dibawah naik ya untuk mktr ini ya selanjutnya setelah saham ngktr kita akan cek juga saham bumi bagaimana untuk saham bumi ini ya ya saham bumi ini ya dia akhirnya itu naik ya karena kalau kita lihat secara trennya ini yaitu eh chartnya ini seperti ini teman-temannya dia ada ibaratnya banyak ekor ya Jadi kalau ada chart kayak gini itu ada di bawah turun dulu dan dia jenuh jual makanya antusias belinya itu cukup tinggi yang mencapai dia sudah naik 2% dan saham bumi ini akan menguji resisti area 192 dan juga di 191 ya kalian bisa spekulasi beli antri di area 178 dan juga di 175 kita harus cek juga di stok presenya untuk saham bumi ini ya Oh ini saham bumi ini ya di 175 banyakkan 700.000 178 banyak yang ngantri di sini dan kalau kita lihat dari asingnya ini masih bebe belum keluar untuk siang sini sisa sesi yang ini dan saham bumi ini dia sudah naik dua hari berturut-turut setelah empat hari yang lalu dia sudah distribusi ya teman-teman dan kalau nilai frekuensinya ini mencapai 14.000 dan volumenya mencapai 15 juta 700 volume dan nilai transaksinya mencapai 285 juta tadi itu saham bumi ini dibuka di harga 180 dan dia naik ya di 186 dan low nya itu ada di 168 dan kalau kita lihat secara asingnya ya transaksinya seperti ini ya teman-teman dia areanya itu bumi itu di area 175 dan juga di 191 jadi dibuang di area-area situ saja ya seperti itu untuk saham bumi Hai setelah saham bumi ini kita cek juga eh belum ada kabar terbaru ada ini bata bahwa PT bumi berusaha keras supaya sesegera mungkin dapat membaikkan dividen kepada para pembangga saham direktur dan sekitar level saham bayon dilepaskan mengungkapkan bumi sudah membaikkan dividen kepada negara dalam bentuk royalti dan pajak selain itu kajitur bumi juga telah diberi dividen lewat bunga pinjaman ini saatnya perusahaan-perusaha sebaik mungkin untuk memberi menebar dividen bagi pembangga sahamnya jadi dia ada eh akan berusaha untuk melakukan ini ya Hai bagi dividen untuk saham bumi ini kita akan cek juga untuk saham selanjutnya yaitu ada saham omet ya omet masuk radar kami ya Sam omet ini bagaimana kalau kita lihat secara dailynya ya saham omet ini dia kayaknya baru itu itu ya listening HP ya dan dia volatil sekali kita harus cek juga di stok presenya bahwa omet ya dia baru IPO ya baru melantai di bursa pada hari ini makanya dia itu langsung naik ke arah dan disini bit of any 800.000 dan dia 300.000 ya B kalian yang belum punya kalau misalkan saham IP itu kalian harus mengetahui siapa underwiternya yang utama dan kalian harus mengerti karakter siapa underwiternya dia itu ada salah satu saham emiten atau broker yang mana underwiternya itu ketika dia melantai di di bursa saham begitu dia naik begitu dia keluar dia langsung di bawah naik ya dan ada juga yang broker underwiternya itu seperti ini ketika dia langsung eh sudah melakukan public expose pada hari itu dan dia dibawa turun dulu ya kalian harus gemati juga ya seperti itu caranya kalau misalkan kalian mau saham IPO tapi kalau misalkan kalian mau spekulasi untuk saham omet ini kalian bisa bisa andri di era 236 dan juga di di 238 dan target saling ada di 246 dan juga di 250 ya teman-teman untuk saham omet ini tunggu dulu dia tuh break ya di bawah situ Oh oke baik untuk selanjutnya kami akan bahas saham pipi bagaimana untuk saham pipi ini ya teman-teman Iya kalau saham pipi ini kalau kita cek trendnya ini dia itu setwis ya teman-teman Hai setwis ya di area 127 sampai di 159 dan dia ini adalah area BEP ya setelah ini setelah kemarin dia sudah naik dua hari berturut-turut dan dia di track record dari chartnya ini ya ini kalau misalkan ekornya itu di atas dia itu dia antusias untuk jualnya itu sangat besar jadi dia enggak kuat mau menguji support nah resist di area 140 dia enggak buat makanya dia itu turun jadi bandar itu biasanya itu pengen menentukan rame nya pasal dimana seperti itu kadang dia dinaikkan ke atas dan kadang dinaikkan ke bawahnya untuk menjaring para retail ya kalian bisa beli di area untuk Sam bibi ini tak kalian bisa antri di area 137 dan juga di area 133 untuk target saling ada di 141 dan juga di 142 ya kita harus putihkan untuk di stock price nya Sam bibi ini bitofernya ini 800 ribu dan juga offernya lap 580 dan kalau kita lihat secara asingnya asingnya ini turun ya setelah kemarin dia sudah akumulasi dua hari berturut-turut dan secara daily nya dia hari ini turun dan bitofernya cukup ya dia ada yang yang banyak yang andriasi 138 dan juga di 137 yang andri sini dan ini angka 136 dan 135 ini adalah pengencil yang andri di sini banyaknya sebiasanya seperti itu ya pengen beli di area situ dan ini tadi itu untuk Sam bibi ini dibuka di harga 151 dan headnya dia ada di 143 temennya ada di 138 dan nilai transaksinya mencapai 4700 dan volumenya mencapai 7700 dan nilai nilai transaksinya mencapai 108 juta ya teman-teman untuk sisi yang ini baik terima kasih eh begitu ya kita akan mereview saham selanjutnya ya jangan lupa nyalakan notifikasinya agar tidak ketinggalan nifu terima kasih dari saya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh